Di sol ini, untuk menghitung volume benda putar terhadap sumbu Y, kita lihat dulu, misalnya kita punya suatu fungsi F di sini, kita mau mencari volume dari A sampai dengan B. Berarti di sini, karena diputarnya terhadap sumbu Y, kita ingin mencari untuk fungsinya ini, fungsi yang di kanan, dikuadratkan, dikurang dengan fungsi yang di kirinya, yakni kebetulan di sini adalah 0, berarti minus 0 kuadrat, kita integralkan dari A sampai dengan B, terus jangan lupa dikalikan dengan B. Selain itu, perhatikan juga, fungsi ini, variablenya ini harus dalam Y, jadi bukan dalam X, karena kita ingin mengintegralkan dari Y sama dengan A, sampai dengan Y sama dengan B. Berarti di sini fungsinya harus kita ubah dulu, Y sama dengan X plus 16, ini kan variablenya masih dalam X, berarti kita punya X sama dengan Y kurang 16. Lalu, kita integralkan menjadi V sama dengan P, dikalikan dengan integral dari, batasnya adalah 0 sampai dengan 1, 0 sampai 1 di sini dikali fungsinya, fungsinya di sini Y min 16 kuadrat DY. Sama dengan P dikali integral dari 0 sampai 1 Y kuadrat minus 32 Y ditambah 256 DY. Sama dengan P, di sini kita integralkan 1 per 3, Y pangkat 3 min 16 Y kuadrat plus 256 Y dari 0 sampai 1, P dikalikan dengan 1 per 3, 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3, dikurang 16, 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat, ditambah 256, 1 dikurang 0, berarti P dikalikan dengan 1 per 3, dikurang dengan 16, ditambah 256, berarti P 240 ditambah 1 per 3, berarti kan 240 1 per 3, 240 1 per 3 P, jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya ya.